Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih kembali lagi di channel gubuk doeng Kali ini kami akan membahas mengenai Kisah kakek dan kala jengging Suatu pagi setelah selesai meditasi Seorang kakek membuka matanya dan melihat Seekor kala jengging mengambang tak berdaya di danau Kebetulan kala jengging itu dekat dengan pohon Sehingga kakek tua itu mencari akari yang bercabang ke danau Dan mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan Makhluk tak berdaya yang mulai tenggelam itu Setelah kakek tua itu menyentuhnya Spontan kala jengging itu menyengatnya Secara naluriah kakek tua itu menarik tangannya Tak lama kemudian setelah menguasai dirinya Kakek tua itu kembali meraih akar pohon itu dan menyelamatkan kala jengging Kali ini kala jengging menyengatnya dengan ekor beracunnya Sehingga tangan kakek tua itu bengkak dan berdarah Hingga wajahnya berkerut menahan rasa sakit Pada saat itu pula Seorang penjalan kaki melihat kakek tua itu berbaring di akar pohon Berjuang dengan kala jengging Lalu bertanya Hai kakek Apa yang salah denganmu Hanya orang bodoh yang mau mempertaruhkan nyawanya Demi sebuah makhluk yang jahat jelek itu Apakah kau tidak tahu bahwa engkau bisa bunuh diri karena berusaha menyelamatkan kala jengging Yang tidak akan tahu berterima kasih Kakek tua itu pun menoleh Menatap mata orang asing itu Lalu berkata dengan tenang Teman bukankah hanya karena sifat menyengat kala jengging Lantas itu mengubah sifat saya untuk tidak menyelamatkannya Demikianlah dalam kehidupan kita Menolong orang lain semestinya tidak perlu memandang siapa yang kita tolong Apakah ia lebih buruk dari kita atau lebih jahat dari kita Karena sifat-sifat mereka Menolong atau mengasih orang lain dengan ikhlas Akan memberikan kebahagiaan bagi diri kita sendiri Bahkan bukan tidak mungkin akan meluluhkan sifat buruk pada orang lain Hingga mereka berubah kawan Mendengar jawaban sang kakek Orang tersebut lantas pergi meninggalkan sang kakek Dan pada saat itu juga sang kakek mengulangi untuk menolong kala jengging Dan akhirnya pun kala jengging berhasil diselamatkan oleh kakek Selesai Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh